Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Saya harap kalian dalam keadaan sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Pada hari ini saya akan mengajarkan kepada kalian mengenai tutorial video HTML. Sebelum lanjut, jangan lupa ya teman-teman untuk selalu mendukung video saya dengan cara subscribe dan bell notifikasinya untuk mendukung video pembelajaran selanjutnya. Baik teman-teman, video HTML ini adalah menggunakan elemen video. Jadi elemen video HTML ini digunakan untuk menampilkan video di halaman web. Maka setiap kita akan menggunakan atau ingin menampilkan video di dalam HTML, kita menggunakan elemen video namanya teman-teman. Oke, kita buka aja teman-teman, kita langsung praktek, kita buka notepadnya, terus kita buka browsernya teman-teman. Oke, kita ketik dulu. Kita ketikan elemennya itu video. Width Sama dengan 500 High Sama dengan 500 Terus control Oke, tutup kurung Source SRC Sama dengan Kita masukkan nama video yang teman-teman ya Ini videonya teman-teman yang akan saya gunakan Kita masukkan disini Tipenya apa Sama dengan video Garing Handpack 4 Tutup kurung Kita copy lagi O-G-G 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 Your browser Does not Support The Video Tag Kita tutup dengan Elemen video lagi Slash Video Lalu kita save Oke Jadi saya jelaskan sedikit dulu teman-teman ya Jadi Control Atribute Disini Digunakan untuk menambahkan Sebagai control video Seperti Play Pause Dan Volume Dalam membuat atau menampilkan video di HTML Sebaiknya selalu menyertakan Width untuk lebar Dan Height Atribut untuk tingginya Sebab Jika Tinggi dan lebar tidak di setel Halaman mungkin akan berkedip Saat video akan dimuat teman-teman Oke Selanjutnya Source Source Elemen ini adalah Untuk memungkinkan Anda Menentukan file video Alternative browser Yang dapat Memilih dari browser Yang akan menggunakan format Pertama kali Yang dikenali Jadi intinya gini Dia browser akan Memungkinkan memilih video Mana yang sesuai Dengan browser Dan itu akan dimunculkan Pertama kali teman-teman Jadi Kalau browser yang mendukung yang ini Dia akan menampilkan yang ini Jika tidak Dia akan menampilkan yang ini OGG Oke Jadi Terus untuk text diantara Element video Dan slash element video Hanya ditampilkan di browser Yang tidak mendukung Element video Jadi kalau ada text Jadi kalau ada text diantara text ini Hanya akan ditampilkan di browser Yang tidak mendukung elemen video tersebut Teman-teman Oke kita save aja dulu Lalu kita jalankan Disini Ya ini dia videonya teman-teman Lalu kita coba Play aja ya Pest play Halo teman-teman Pencinta tutorial Belajar Nah demikian ya Sudah jalan ya teman-teman ya Untuk yang Menampilkan video Di Halaman HTML Nah untuk selanjutnya Saya juga akan mengajarkan Kepada kalian Bagaimana caranya Menampilkan Video Secara otomatis Menggunakan HTML teman-teman Nah Untuk menampilkan Video secara otomatis Langsung jalan teman-teman Kalian Bisa menambahkan Apa Auto play teman-teman Oke Menambahkan Atribun auto play Disini Kita ketik aja disini Auto Play Ya Nah Untuk auto play ini Dia akan Berjalan Otomatis Teman-teman Ya Bila Didukung oleh Browsernya Tetapi Untuk yang Browser Chrome Atau Yang lainnya Ada beberapa Yang lainnya juga Tidak akan Dapat berjalan Teman-teman Auto play ini Nah Auto play ini Akan berjalan Apabila Kita Menambahkan Mute Oke Menambahkan Mute Setelah Auto play Agar Videonya Dapat Dimulai Atau diputar Secara otomatis Tetapi Dia Akan dibisukan Teman-teman Oke Saya ulangi lagi Sebagai catatan Browser Semacam Chrome Tidak Mengizinkan Putar Secara Otomatis Dalam Banyak Kasus Namun Putar Otomatis Tanpa Suara Selalu Diizinkan Oke Supaya Dapat jalan Otomatis Ini Maka Jangan lupa Tambahkan Mute Setelah Auto play Agar Video Anda Dapat Diputar Secara Otomatis Tetapi Videonya Dibisukan Teman-teman Oke Kita tambahkan Untuk tes Mute Kita coba Dulu yang ini Kita save dulu Kita jalankan Apakah jalan Otomatis Nah Tidak Tidak bisa Berjalan Kalau tidak bisa Berjalan Kita tambahkan Mute Teman-teman Oke Bentar Lalu kita save Nah Dia akan berjalan Secara otomatis Tapi Tidak ada Suaranya Teman-teman Oke Demikian Teman-teman Untuk Pembelajaran Hari ini Mengenai Video HTML Semoga Ini bisa Membantu Pembelajaran Untuk kalian Yang masih Belajar Bagaimana Menampilkan Video Di halaman HTML Terima kasih Teman-teman Dan Selamat Belajar Terima kasih